Ya, halo semuanya, selamat datang di Regiasan Channel Gimana kabarnya sehat? Mudah-mudahan sehat selalu ya Selamat datang kali ini di EAURC Guys, ya, dimana kali ini Sesuai dengan thumbnail Kita akan mencoba rally di Indonesia lagi Tapi dengan situasi yang berbeda Ini gue akhirnya bisa menemukan cara bagaimana Bisa rally di malam hari Sore hari gitu ya Kalian bisa ikuti aja apa yang gue lakukan Dimana ikuti untuk bisa main Rally malam-malam atau sore-sore Barang grup B juga ya Grup B ini salah satu grup yang memang salah satunya Yang paling generasi emas lah ya Untuk dunia rally Kenapa? Karena memang banyak banget penontonnya Kayak gitu ya Dan juga seru banget lah Indonesia juga termasuk ya Dan ikut di dalamnya Dan disini gue bakal pilih stage-nya Atau juga daerah Muraikur Dan disini akan menggunakan Dua kategori kelas dari grup B Ada yang RWD sama 4x4 Yaitu 16 4WD ya 4WD guys Kita akan lihat nih Kita akan mencoba mobil Grup B Tapi dalam 2 transmisi yang berbeda gitu ya Kita akan lihat akan seperti apa Nah Buat episode berikutnya Kalian bisa ramaikan komentar Kira-kira kita bakal nyobain rally mana Dan juga pakai mobil kelas apa lagi gitu ya Biar makin pariatif gitu ya Dan biar semua mobilnya Kita coba satu-satu Dan disini gue akan pilih Lubuk Malaka guys Untuk rally keduanya Jadi kita akan coba dua Dua track Dua stage Di Indonesia Ya ada yang Istilahnya Sore-sore Satunya lagi Malam hari Nah ini akan gereget guys Kita akan coba pilih yang pertama Disini kita akan pilih yang RWD ya Untuk grup B Ada Lansia 037 Yang akan kita pakai Dan kita langsung aja menuju rally-nya Let's go Hi there everybody And thanks for joining us For this opening round Of the championship Here at Rally Pacifico It's sure to be a rally Of surprises this weekend As the rain is due To keep coming Throughout the entire event That could create some upsets As bravery in conditions like these Can be very rewarding Or incredibly punishing If we take a glance At the standings now And as this is the first edition Of what should be A thrilling championship All the teams Are in the same points position The question is Who can perform well enough To lead the championship Into the next round Ya gue juga punya pertanyaan Apakah kita bisa melewati Rally Pacifico ini Atau rally Indonesia Yang sebenarnya memang susah ya Oke ini tampilan berikutnya ya Yang nantinya sebelum kita Meluju rally Selalu ada yang kayak gini Apalagi shakedown Yang biasanya memang harus dilakukan Supaya nanti kita bisa dapat Bonus ekstra ban Terus juga disini ada Setup yang mungkin bisa Lo lakukan sebelum rally Ini juga penting banget ya Untuk bisa mengatur Apakah mobilnya perlu Stabilitas yang cukup oke Atau tidak Itu terserah kalian Gue juga belum mahir banget Dalam setup-setupan Jadi Ini bukan contoh yang penuh Ya tapi Gue cuma melihat Bahwasannya Dari setiap setup itu Ada keunggulan Dan ada Kekurangannya Jadi kalian bisa bijak sendiri Untuk melakukan Tunning Atau setup yang Sekiranya lo butuhkan Gitu guys ya Alright ini dia Kalian bisa lihat ya Ini Muraikur guys 6,3 km Untuk stage pertama Dari 2 stage Dan kita pakai Power WD Eh RWD ya Itu Mobilansia 037 Yang akan kita coba Kali ini guys Let's go Alright guys Ini dia langsung Tacap gas ya Langsung Mengikuti Arahan dari Si O-Driver ya Ini bagus ya Kenapa? Karena Into crash Ini sebelum Menuju Tikuan pertama Udah dikasih tau Sama show drivernya Dan ini penting banget guys Ini dia Kalian bisa lihat Untuk instruksinya Ada slide left Slide right Ya Alright Tikuan berikutnya Disini Untuk square Belok kiri Patah ya Gue agak Agak terlalu suka ya Sama RWD ini guys Ini mobil yang Menurut gue Sangat luar biasa Berat untuk Lumainkan Karena Saking susahnya aja Gitu guys Jadi WRC Masih mending Daripada mobil RWD ini Dan ini wajar sih ya Untuk mobil zaman dulu Tidak Apa ya Stabilitasnya Ya Tidak stabil Zaman sekarang Ya Kalau dibandingkan dengan zaman dulu Yang pastinya Skill pembalap itu Bener-bener Diuji Dengan menggunakan Mobil tertentu Salah satunya Mobil ini guys Sumpah ya Slide ke kanannya Barusan itu Bukan Gue yang Belok Itu udah Unhandle Mobil gue tadi Beruntung banget ya Bisa kita Amankan gitu Bener-bener kehilangan Kontrol yang luar biasa Ada tanjakan Disini harus berhati-hati guys Oh Ada bridge Udah jembatan gitu Udah otomatis ya Cuman gue gak nyangkanya Yang Apa ya Ya Iya bener-bener Kayak tiba-tiba Bridge kayak gitu ya Jadi kita harus bener-bener fokus Ini juga Gigi 5 Gigi 6 Kalau misalkan tanjakan Lu gak bisa main Bener-bener kenceng gitu ya Kenapa gak bisa kenceng? Karena itu tadi Bahaya guys Tiba-tiba tikungan yang agak curam Ya Lu mau gak mau harus Agak Pelankan Kecepatannya gitu Jangan sampai Bener-bener digaspol gitu Nah ini juga harus waspada Tuh Tuh kan Iya Oke Safe guys Itu dia kenapa Kita harus Bener-bener Lebih waspada ya Jangan langsung Bener-bener main gaspol gitu aja gitu Karena Bahayanya ya itu tadi ya Tiba-tiba ada tikungan yang Bener-bener harus dihadapi Kita belum Anceng-anceng Nah itu bahaya Bisa Bablast tadi itu kita tadi ya Crest Ini bener-bener Gelombang Dan sebenernya ini bisa gaspol ya Kita lihat Wow Wow Ini dia Wow Alright safe ya 180 tadi dapet ya Beruntung banget Ini full Dan pure adrenalin ya Kenapa? Karena Udah situasinya hujan Sore-sore Ini kan sore-sore lah Nanti kita akan coba yang malem Uh ini gila ya Apalagi Ya pastinya ini agak licin Kalau dibandingkan dengan yang dry Meskipun ya RWD tipikal ya Mobil licin tambah lagi tracknya yang kayak gini Udah ya Siap-siap ya One right nanti ya Setelah hairpin dihadapi Dan ini udah Uh ini Tiap dikungannya itu bukan gue yang handle Kecuali yang square kayak gini guys Wah ini tipikal RWD yang memang agak sedikit sulit ya Untuk dihadapi Right Ini udah masuk pekarangan rumah Kita melewati RT2 ya Di Calengka Di Calengka Atau juga Daerah mana ini guys ya Ramaikan komentar ya Ini Wajib waspada ya Melewati Pohon kelapa sawit Ya Palem bukan palem bang Bukan palem ya Pohon sawit Pohon sawit Ya Ini hairpin-hairpinnya Masih kita mainkan Nah ini Joy yang kalian lihat Itu adalah unhandle Yang bukan gue control sama sekali Ya bukan ya Fokus lagi kali ini guys Oh gak kerasa ya Udah checkpoint terakhir aja nih Oh ini Hampir saja Itu udah keluar track ya Dan berbahaya sekali Kalau misalkan Slide ujung-ujungnya Terus Dust ball Sedikit lagi guys 4 menit Dapet ya Oke good Well done ya Ini udah stage pertama guys 4 menit 38 ya Stop by Marshall Ada tikuan berikutnya Yang akan kita Oh ya berhentinya di kanan ya Oke sip Lega gue Oke Ini gue sebenarnya Sangat luar biasa Deg-degan ya Kenapa deg-degan? Karena memang rally Indonesia Salah satu rally yang cukup rumit Karena Ya bukan rally yang Bisa kenceng ini track ya Cuman Susah gitu ya Kenapa susah? Karena sempit Terus juga ada tikuan yang Yang tiba-tiba gitu Harus bener-bener dilakukan ya Bener-bener harus fokus Dengan yang namanya Show drivernya Jadi Kita wajib Berhati-hati disitu gitu ya Show driver yang bilang apa Kita harus fokus Kalau gak fokus Ya itu dia guys Kita langsung ke A moment every team Dreams of But one that is a reality Now for just these Three crews As they step up To take a place On the winner's podium From first to third We have Surfergirl Bates And Edwards And there we have it A spellbinding And thrilling event Through and through All the teams And crews Have worked incredibly hard This week And those that didn't Make the podium This time Will have the opportunity In the next round Of this story Championship Thank you for watching And we'll see you next time round Oke keren ya Ada Ada tampilan kayak gitunya ya Ya ciri khas dari EA gitu ya guys Kalau misalkan Evan kan Ada tampilan untuk finishnya Ini juga sama Dan kita untuk rally berikutnya Kita akan menuju ke grup B 4WD ya Kita akan 4WD bersama Audi Sport Quattro Berarti bareng-bareng Bareng Rohal ya Dari tadi Lansia Sekarang pake Audi juga Let's go It all comes down to this The final round Of the championship Here at Raleigh Pacifico Before we get underway We should probably have a look At what the weather Has in store For the cruise this weekend It will be familiar territory For a lot of these teams It seems As the conditions Are very similar To what we experienced In the last edition Of this championship If we have a look At the standings now We can see that Following on From some very impressive form Our top three championship spots Are Surfer Girl Bates And Edwards Those further down The standings Should have plenty of opportunity To assert themselves Throughout this exciting event Alright guys Water Roll Adalas satu pembalap Tahun 80an Yang memang Sangat luar biasa ya Dengan mengendarai Audi Dan juga Lansia Nah ini kita akan bersama Pembalap tersebut Dan mobilnya Sangat ikonik Dan kita akan lihat Untuk stage Di Lubuk Malaka Di Indonesia masih Dan kita akan lihat Aksi kita Di rally malam-malam Wish Wish Will All right Let's go Here we go guys Ini akan menjadi rally Yang menurut gue Akan Pusing Kenapa pusing Karena ini malam-malam Dan Harus betul-betul Waspada Dengan berbagai macam Obstacle nya ya Let's go Berikutnya guys Ini Gigi 3, gigi 4 Ini gue sangat luar biasa Tidak percaya Apalagi kalau misalkan Ketemu sama corner cutting Atau yang tanda C Kalau misalkan di Bagian arah-arahnya Ada C Itu kita bisa potong jalur Cuman yang jadi masalahnya adalah Mau dimana potongnya bos Tuh gue tadi barusan Nggak potong ya Tapi beruntungnya pas guys Di 4 wheel drive ini Gue Lebih nyaman Lebih tenang ya Dan tidak terlalu khawatir Dengan stabilitas mobilnya Dan gue tidak melakukan Setup apapun Kecuali yang tadi Lansia ya Karena memang Untuk stabilitas itu Agak sulit Atau memang sulit parah sih Itu sih yang gue Rasakan ya Tapi kalau dibandingkan Dengan Audi ini Gue agak merasakan hal itu Dan kalian bisa Coba aja guys Sendiri ya Kalau yang punya Main Eh yang punya game WRC EA Atau generation Itu Bisa ya Coba mobil legendnya Ini kayak Audi ini guys Ini turunan ya Turunan Tadi ada Instruksi untuk Belok Kanan 4 Itu sangat Tidak bisa Pak Karena turunan kayak gitu Susah banget ya Untuk bisa Lu bener-bener Pure handle Apalagi ya Sulit untuk bisa kita Bener-bener bisa 4 Kayak ini ya Gue gak bisa sama sekali Kenapa? Tikungannya ini Bener-bener bukan Tipikal yang gigi 4 Harusnya gitu guys Kecuali kalau lu Pakai mobil yang Cukup pelan Gitu Ini kan punya tenaga Yang luar biasa ya Jadi Agak riskan guys Untuk mengambil Keputusan Gacor disitu Oke Tapi so far so good ya Untuk mobil Audi ini guys Kita bernyanyi Untuk sahabat ya Audi Beda lagi Nah ini udah Mulai Bagian yang Gue gak suka ya Di rally Indonesia Tapi wajar lah Ini Indonesia banget Jujur Kenapa? Karena memang 100% Lingkungannya Asri Banyak pepohonan Terus juga memang Sempit ya Memang udah ciri khas Ini memang Cukupnya sama Mobil Kolbuntung ya Satu aja gitu Jadi pas Kalau misalkan Dipake buat rally Cocok ya Bahkan di daerah-daerah Kayak ginian Di rumah lu juga Pasti ada yang jalannya Kayak gini loh Gue yakin sih Kalian bisa ramaikan Kolbuntung komentar ini Kira-kira mirip Sama daerah mana Gitu ya Untuk rallynya Itu yang kalian lihat Barusan adalah Jalan yang sebenernya Kita bisa gaspol parah Cuman gue gak berani Sama sekali ya Karena itu tadi ya Ini hujan juga guys Hujannya gak Terlalu Deras ya Kayak di rally sebelumnya Cuman kalian lihat sendiri Ini ada obstacle Yang wajib kita lewati Kalau misalkan gak dapet Momentumnya disana Atau kita bablas Udah dapet Penalti 5 detik ya Oke ada square Yang dimana tadi Hampir gue Salah jalan Tapi masih bisa di handle Right Slight left Slight drag Itu masih Menyulitkan gue Apalagi rallynya Rally hujan Malem-malem Hujan Gila Oke white Tapi masih bisa di handle Sayang banget sih Oh Udah bridge jump Oh Yoyo Itu Loncatan yang lembut Iya ya Jujur itu loncatan yang lembut Masih bisa kita handle Dengan cukup bagus Oke Satu di depan Ini mulai sempit-sempit lagi Tapi open ya Bukan yang sampingnya tebing Kayak tadi Alright So far so good guys Kita melakukannya dengan cukup bagus Empat menit Lima menit Bisa sih ini Harusnya Karena kita menuju ke Checkpoint terakhir Uh Makin sini makin sempit Uh Hampir saja disana Still Apa Oh oke Square disana Hai Wow Oke hampir saja disana guys Hmm Keren Gue rasa ada hal yang memang jadi patokan ya Untuk bisa menghadapi berbagai macam Tikungan-tikungan yang ada Ada tanda warna kuning dulu Kalau kalian lihat tadi ya Terus Waktu udah ada tanda warna merah Di kiri dan kanan Itu waktunya kita untuk belok ya Di beberapa titik ya guys ya Jadi itu kayak pertanda bahwa kita Sesaat lagi akan menuju tikungan tersebut Tapi disini kita gak nemu Itu kan kalau gak nemu kayak gitu guys Agak bablas ya Tapi sekali lagi kita harus bilang apresiasi terhadap Mobil Audi yang masih cukup stabil Jadi gak terlalu Apa ya Kesulitan gitu ya guys Nah ini tandanya Nah itu tanda satu Nah ini yang dua Hmm Itu kan enak Itu kan enak guys Kalau gak ada tandanya kayak gitu Gak enak Bisa keluar ya tadi itu Kita sempet white Dan disini juga Oke termasuk yang disini guys Gue gak nemu tandanya ya Oke jump over finish Udah finish ternyata 5 menit Oh ya udah 5 menit guys Oke good job guys Dan dimana tempat berhentinya ya Kita belum tau Dan langsung diantarkan ke Garis finish Service area di Lubuk Malaka guys Ya ini dia Rally yang menurut gue cukup hard ya Karena situasinya itu Hujan-hujan Malem-malem Tadi sempet nyobain yang lansia juga Itu versi yang sore-sore ya Kita sudah menuntaskan Dengan 2 mobil di grup B Kita masih banyak mobil grup B Yang belum kita coba Tapi menurut kalian Kira-kira kita menuju ke grup mana lagi Atau mobil mana lagi Yang akan kita coba Untuk konten berikutnya Ya kalian bisa ramaikan kolom komentar Oh bang kira-kira WRC bagus tuh Buat dicoba gitu gak Atau bang Grup F Kalau ada ya Atau H2R Kalian bisa ramaikan aja Kolom komentar Kira-kira pakai mobil apa Buat konten berikutnya Dan di track mana ya Indonesia lagi Atau Monaco Atau rally Perancis-Corsica Atau juga Meksiko Lain-lain Remain aja kolom komentar Makasih banyak buat Yang sudah nonton video ini Jangan lupa buat like, komen, share, subscribe ya Biar banyak yang nonton Banyak views-nya Kalau banyak views-nya Banyak buat video Gue juga Kita ketemu lagi See you guys Bye-bye coy Videonya 4 menit 5 menit Tapi gue restartnya 3 jam bang Memang ini Gue Tapi yaudahlah Ini lumayan buat konten Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya